selamat menikmati dan kasusnya dalam diketahui oleh masyarakat banyak ya itu boleh-boleh saja dan kami, Benga Zai selaku warga negara yang baik memenuhi panggilan tersebut untuk mengikuti gelar khusus tadi mau tanya tentang apa saja untuk melakukan pertanyaan di Wendina tadi cukup lama ya kita melakukan pelaporan-pelaporan dan keterangan-keterangan dari terlapor itu saja sih dan dihadirkan juga penyidik yang ada di poros tabas yang memeriksa tapi ada luangsa juga ya terpisah diminta keterangannya ya, kita melanggarakan pembuktian-pembuktian laporan kita jadi kita buka lagi hadirat dana tahun 2017 2018, 2019 dan lain-lain dan kita juga memberitahu juga ada temuan-temuan baru nantilah kelak serahkan ke penyidik yang kesakutan di poros tabas oke, mas, bukan tadi cepat aja ada penolakan atau mungkin diras tuyus tentang pelaporan tadi atau seperti apa? tadi sih lebih ke tanya-jawab saja enggak ada debat enggak ada debat lebih menyampaikan halil-halil masing-masing perlu ditambahkan di sini gelar khusus tersebut masih berlangsung sampai sekarang tadi kita di sesi 1 di sesi 1 antara pelapor dan terlapor dan penyidik dan sesi 2 ya kewenangan dari kepolisian dari penyidik apakah udah dari penyelidikan dan penyidikan itu dan pembuktian-pembuktiannya akan dilampirkan tapi kita tidak ikut di sesi kedua ya ini masih terkait laporan Bang Rukman oh iya Medina ya iya, Medina tapi luar posisi ini sama kebetulan mediasi itu apa sih? berbeda ya ini kayak hanya dengar pendapat saja nanti dari penyidik yang bersangkutan di Mabes akan memberikan untuk reform atau arahan-arahan kepada penyidik yang bisa dan tadi di sesi terakhir kami menyampaikan penutupan bahwa intinya kami berharap ya berharap hukum berjalan sebagaimana mestinya disini ada pelapor Medina Zim yang mempunyai hak ya mempunyai perlindungan dan apa menginginkan perlindungan dan kepastian hukum dan menghindarkan semua kepada penyidik Polri itu aja sih dari kami untuk lebih detailnya mengenai substansi mungkin bisa bertanyakan lebih lanjut kepada jurubicara Polri mungkin yang lebih berwenang kenapa disini sih tiba-tiba tidak di Bandung tadi saya sudah jelaskan ada perkat nomor 6 tahun 2019 itu mengatur mengenai gelar khusus apabila ada permintaan dari kuasa hukum atau salah satu dari kuasa hukum yang berperkara dalam hal ini sepertinya dari pihak terlapor kuasa hukumnya yang mengajukan ini dan perkara ini dan harus ada syaratnya perkaranya harus diketahui oleh masyarakat tadi ada audisi pembela di ruangnya ada saya Rukman dan masing-masing pesawat hukum ini berjalan lancar karena disini sesinya itu tidak boleh ada berdebat jadi penyidik Mabes atau wasidik bertanya kita jawab lalu penyidik lagi gantian menanyakan disana jadi kita tidak diberikan kesempatan untuk berdebat disitu nah sekarang lagi ada sesi kedua antara penyidik mungkin itu aja dari saya nanti kedepannya mengenai hasil ini media kan memantau semuanya masyarakat memantau minta doanya semoga semua bisa apa ya bisa selesai sesuai dengan harapan jadi kita mengobrol gak? ada fakta-fakta baru maksudnya oh fakta baru ada ada aliran nanti diserahkan nanti diserahkan